Sejumlah mahasiswa dan mahasiswi UPN Veteran yang menyabet medali di PON 20 Papua mendapat insentif pembebasan dan diskon uang kuliah tunggal. Walaupun kita bukan perguruan tinggi yang punya program olahraga seperti UNJ, kita Alhamdulillah bisa memberikan kontribusi ke masing-masing daerah. Ada yang ke DKI, ada yang Banten, jumlahnya ada 5 orang, pemenang emas dan perunggu dari berbagai cabang. Jadi ada 5 orang, lalu sekaligus juga hari ini kita juga menampilkan mahasiswa yang selesai komcat, komponen cadangan. Jadi ini juga program, sebetulnya program baru ya dari pemerintah untuk komando cadangan ini dan Alhamdulillah UPN Veteran Jakarta ini ada berapa, 17? Ada 16 mahasiswa, 4 Tendik. Oh iya, ada 20 kan ya? 20 mahasiswa dan Tendik yang bisa ikut. Nah ini juga luar biasa sebetulnya ya, karena ini program baru yang didorong pemerintah dan itu agak cepat juga prosesnya. Tapi Alhamdulillah ini ada 20 orang, pemuda-pemuda yang memang menurut aturannya adalah pemuda yang di bawah 35. Jadi kalau ada yang 35 tahun, 18 sampai 35 tahun, itu memang diberikan kesempatan untuk mengikuti komponen cadangan. UPN Veteran Jakarta ada 20 orang. Jadi memang peringatan Sumpah Pemuda kali ini jadi sangat luar biasa bagi kami gitu ya. Ya mudah-mudahan ini bisa memotivasi generasi teman-temannya nih, para mahasiswa. Jadi supaya tidak rebahan terus ya, tidak menjadi generasi rebahan. Ini model-model ini yang mungkin bisa memotivasi teman-teman. Angkatannya sih tersebar ya, jadi untuk PON bisa dari semua angkatan dan kebetulan kita memang, nggak tahu ini, ada jalur prestasi sebetulnya ya. SBM ya, kan ada tiga jalur ya, SNM, SBM, SEMA. Nah di dalam SBM memang tidak ada jalur prestasi ya, ternyata ada tersaring, banyak prestasi juga. Nah di SEMA ini, seleksi mandiri, kita memang ada jalur prestasi. Lalu untuk yang komcat juga, yang penting, tersebar ya, yang penting usianya 18 sampai 35. Jadi macam-macam fakultas. Kalau untuk komcat ini dan ini, pembakalan sendiri dari UPN ada nggak untuk mereka-mereka ini? Kalau untuk yang ikut PON, nggak ada. Kalau untuk komcat, kayaknya juga nggak. Paling sosialisasi aja, tapi pembinaan fisik dan ininya nggak ada. Udah, udah ada kampus ya. Tapi mudah-mudahan sih, karena UPN kan bela negara ya. Jadi paling kira mental-mental itulah sedikit mungkin sudah ini. Sudah punya sedikit bekal. Mental dan disiplin ya. Mudah-mudahan. Bu, khusus untuk yang atlet ikut PON ini dari UPN itu sendiri itu dukungannya seperti apa sih, Bu? Dukungannya? Sebelum saat atau setelah PON ini? Dukungannya sebelum, ini kan tidak terlaporkan juga ya ke kita ya. Ini mahasiswa, ke provinsi masing-masing. Jadi terus terang, memang tidak ada pembinaan khusus dari UPN. Karena memang mereka punya prestasi sebelumnya ya. Sehingga kami dalam posisinya memberi apresiasi. Jadi pembinaan dan lain-lainnya dilakukan oleh lembaganya masing-masing, provinsinya masing-masing. Jadi UPN Veteran Jakarta tentunya ingin mendorong supaya mahasiswa juga bisa mengikuti seperti ini ya. Sehingga kami memberikan apresiasi. Apresiasinya untuk sesuai dengan kategori prestasi. Jadi yang emas tadi mendapat pembebaskan UKT ya selama dua semester. Dan yang perunggu dua semester 50%. Nah kebetulan ini ada yang dapat dua emas, satu emas dua perunggu ya. Jadi, dan itu sudah semester akhir. Jadi sudah berlebih ini sebetulnya bonusnya. Jadi kita akan gantikan insentifnya tidak pengurangan karena sudah mau lulus juga. Jadi kita akan gantikan dengan insentif yang lain. Sama dengan Komcat juga kita memberikan insentif-insentif. Karena memang Komcat ini buat kita ya, buat perguluan tinggi. Ini sarana yang bagus gitu untuk membantu kita justru. Kita kesulitan kadang-kadang mendisiplinkan mahasiswa. Karena sudah gede-gede juga seperti ini kadang-kadang sulit ya. Nah tapi dengan program ini luar biasa buat kita itu mungkin kita mendidik selama sekian tahun di perguluan tinggi. Sulit juga untuk menghasilkan yang betul-betul nilai-nilai bela negaranya, NKRI-nya itu sudah tertanam banget ya. Jadi betul-betul tidak hanya slogan gitu buat mereka ya. Lalu disiplin dan lain-lain. Jadi program Komcat ini memang bagus gitu ya untuk jadi mahasiswa. Generasi muda lah. Walaupun masih agak kontroversi katanya militerisme dan lain-lain. Tapi kita melihat dari sisi positifnya, nah mudah-mudahan nanti mungkin bisa testimoni ya. Dari sisi positifnya saya lihat ada faktor kedisiplinan, ada nilai-nilai bela negara yang terbangun untuk para mahasiswa. Ibu, artinya sekarang situasi politik juga masih makin panas ya. Jadi untuk dibuntuk ke mahasiswa sekarang atau dibuntuk? Bu, jangan mahasiswa tahu. Kalau bagi kami, memang kan mahasiswa itu salah satunya adalah fungsinya adalah sebagai agen perubahan. Lalu juga memang fungsi mahasiswa adalah sebagai kontrol sosial kan ya. Itu adalah memang makna keberadaan mahasiswa gitu. Jadi artinya buat kami ketika mahasiswa memiliki kepedulian terhadap hal-hal yang, dan harus ya, memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat, itu wajib mereka untuk ikut menyumbangkan, baik itu pemikiran, solusi ya. Jadi kita memberikan kebebasan buat mereka untuk, ya silahkan mereka justru harus berempati seperti itu. Tetapi kita memang memberikan batasan-batasan. Artinya, sebagai mahasiswa, tentunya harus berbeda dengan orang yang tidak mahasiswa. Jadi seperti itu aja sih bekal-bekalnya. Dan Alhamdulillah, sampai dengan sekarang ya masih, mahasiswa kita masih bisa menjalankan fungsinya itu dengan baik juga. Seperti BEM dan lain-lain. Untuk pembela negara juga? Ya, mereka banyak gini kan, mereka misalkan di hari buruh, lalu juga ada hal-hal yang mereka juga bisa ikut, bisa ikut memberikan solusi lah. Saya malah selalu mendorong, coba deh mahasiswa ini kan harus beda ya dengan orang-orang yang tidak mahasiswa. Mahasiswa itu punya kelebihan, punya pemikiran yang berbasiskan ilmiah gitu. Jadi ini yang belum agak sukses sih, belum sukses untuk mendorong mahasiswa. Jadi ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan ketidakbenaran atau ketidakadilan di masyarakat, masyarakat di masyarakat, coba bikin kajian. Bikin kajian, kumpulkan beberapa mahasiswa, kan kita juga punya dosen, kita punya dosen yang bagus-bagus. Jadi itu bisa saling diskusi, sehingga permasalahan itu dikaji dan ada solusi. Saya bilang solusi itu coba, kirimkan ke koran. Kalau yang nulis adalah misalkan BEM apa, BEM UPN Veteran Jakarta, saya yakin pasti akan menjadi perhatian dibandingkan kalau itu ditulis hanya segera oleh pengamat. Karena nilai mahasiswa itu buat saya masih harusnya sih murni ya. Nggak ada yang ditunggangi lah. Saya yakin mahasiswa itu masih saat ini juga udah pinter ya. Dia juga nggak mau lah dimanfaatkan. Nah ini yang masih terus harus saya bangun, bahwa mereka punya potensi misalnya gitu. Tapi alhamdulillah sih, orang mawadi kita ini sudah mulai ini ya. Kalau untuk potensi ya, saya memang sudah minta juga ke bagian kemahasiswaan. Ini terinspirasi juga ya, saya agak ini juga karena tidak punya rekam jejak profil mereka sebetulnya. Ini yang sekarang saya sedang mendata, sebetulnya mungkin banyak potensi-potensi mahasiswa seperti ini ya. Kita akan coba data dan kita akan arahkan untuk bisa mengikuti, kalaupun kan mungkin levelnya sudah tinggi ya. Tetapi ada kan kompetisi-kompetisi yang levelnya mahasiswa. Nah dari sana, ada kan? Nah itu mungkin yang akan didorong ke sana. Saya kira banyak mahasiswa seperti itu. Kalau yang akademik malah cukup banyak ya. Akademik itu mereka, tingkat nasional, internasional itu mereka sekarang sudah aktif sendiri untuk ikut kegiatan itu. Terima kasih. Kalau dengan ini saya tidak usah hadir, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mas kebetulan ada ini. Tidak apa-apa. Terima kasih.